Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya, Rusman alaih salam. Kali ini saya ingin membahas satu produk, ya, vinil, yaitu vinil mesh, ya. Vinil yang mempunyai aplikasi usus, bahannya berteksturnya, yang lubang-lubang, ya, separohnya itu ada lubang-lubangnya di bahannya tersebut. Tembus angin. Nah, untuk pembahasannya sendiri, kita langsung saja, ya, dari website. Ini saya sudah siapkan satu page. Website, ya, dari dewaprint.com, di bagian white format, kemudian ada vinil mesh ini, ya. Nah, kita akan dibawa ke page ini. Di sini sudah ada gambar-gambar contoh dari vinil mesh, ya. Ini dulu sudah cukup lama, ya. Kami pasang belasan tahun yang lalu di Grand Indonesia Hotel. Hotel Grand Indonesia. Tuh, ini sedap, ya. Ini supported by Nurindo, ya. Ini dikerjakan oleh Nurindo, PT. Megah Nurindo Pratama. Kebetulan dewaprint ini supported by Nurindo. Nah, di sini ada penjelasan, ya. Vinil mesh adalah vinil yang mempunyai tekstur berlubang-lubang, sehingga tidak menahan atau dapat dilewati angin. Demikian juga suara, ya. Jika digunakan sebagai cover sound system, ya, tidak menahan suara. Sehingga suara yang keluar dari sound system dapat tetap bagus. Ya, kita bisa menempatkan branding atau cetakan desain, ya, untuk menutup speaker. Ya, biasanya speaker-speaker yang berukuran cukup besar. Lagi ada cara konser, ada cara besar lainnya, ya. Contohnya seperti di bawah ini, nih. Nah, ini, nih. Nah, ini adalah vinil mesh yang sebelah kiri kanan ini. Vinil mesh yang digunakan untuk menutup cover sound dengan ukuran 5 dengan tinggi 8 meter. Kemudian, ini juga ada beberapa aplikasi. Umumnya digunakan untuk building wrap atau giant building wrap. Contohnya yang ini, ya. Ini adalah contoh building wrap, ya. Ini ukurannya 30 x 40 meter. Giant, ya. Untuk bawahnya juga dulu pakai, Kalau nggak salah itu pakai, apa itu mobil yang gede, container ini, ya. Mobil container gitu. Dan memasangnya pun pakai bantuan keren. Ya, keren. Karena ya, ini berat sekali. Ukurannya super besar. Lalu, ya ini untuk yang building wrap. Selain ini pun ada, nah ini, nih. Ini dikerjakan untuk salah satu gedung. Waktu itu gedung-gedungan, ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Contoh-contoh lain, cuma ya. Yang terdokumentasikan hanya beberapa. Terus, ada juga untuk ceiling, exhibition, ya. Pameran. Nah, contohnya ini. Ya, ini kebetulan waktu itu di salah satu booth. Di pameran. Pameran otomotif. Bagian atas, ceiling-nya ini. Di Cetak. Atau ini menggunakan mesh, ya. Yang dicetak dengan warna hitam. Tujuannya, ya, untuk Menambah, terutama, ya, accent, ya. Karena Bagian atas ini ada AC. Sehingga Tujuannya salah satunya adalah Tidak ingin blocking AC. Tapi tetap Tapi tidak mau Apa namanya Pandangan itu 12 ke atap, ya. Jadi, ini adalah Bagian dari dekorasi Penutup reaging Ya, tapi AC tetap Lewat Anginnya Kemudian, ini pun Sama, ini building wrap Kurang lebih Ini di daerah Senayan Jadi, ini menutup cover Kurang lebih sih Kira-kira Di 30 meteran juga, ini ya. Oke, selain itu Kita udah bahas Building wrap Ceiling Exhibition Sound system Cover Untuk sound system Ya, cara Cara yang cukup besar Untuk menutup Sound systemnya Kemudian outdoor backdrop Yang tanpa wall Jadi, backdrop yang Tidak ada Dindingnya, ya. Kadang Untuk angin Biar Nah, kebetulan Kemarin tuh Kami sempat Mengerjakan juga Untuk Acara Formula E Mes untuk Formula E Cuma, sayangnya Tidak ada Dokumentasi Kemudian Oh, iya Lupa Tempoh hari Nah, ini Ketika acara Oh, jangan yang sini ya Kita kembali Kita lihat disini Ini ada Satu Nah Ini Salah satu Yang juga Kami produksi Adalah mesh Untuk ASEAN Games Di tahun 2018 Ini banyak sekali Yang kami produksi Contohnya ini Jakarta-Kalembang Hampir semua mesh Yang digunakan Itu kami yang Supply Karena memang Pengerjaan Digital Printing Untuk Projek ASEAN Games 2018 ini Hanya Dikerjakan oleh Orang-orang tertentu Dan sudah dibagi Jenis produknya Kebetulan Kami mendapatkan Pekerjaan Untuk mesh Dan Impraboard Yang dicetak langsung Ya, direct print Menggunakan printer UV flatbed Kemudian Umbul-umbul Umbul-umbul Sepanduk Di area yang banyak Terpaan angin Ini juga sering sekali Mendapatkan order Terutama dari Orang-orang yang bergerak Di bidang property Di mana Mereka sering Menggunakan produk Umbul-umbul Sepanduk Tapi Karena Menggunakan Material Yang Ya, paling banyak Dipasarkan Produk Pinil Dan printer Yang menggunakan Pinil China Dan printer China Sehingga Ya, ini Apa yang Ditarakan ya Selama Dengan oleh Klien kami Yang mereka Biasa gunakan Itu cepat Rusak Problemnya itu Baru pakai sebentar Kena angin Jebol Oke, ini Sebentar Kena angin Jebol Suggestnya ya Kami Karena menggunakan Kami pun ada Pinil Prone light Yang cukup Ketebalan cukup Bagus Yang 440 gram 13 os Tapi juga ada Back Sorry Mesh Jerman Ya, Jerman Dengan lubang kecil Yang secara fungsi Yang secara visual Hampir mirip Dengan pinil Karena lubangnya kecil Jadi tidak terlalu Mengganggu Dari sisi desain Ya, desainnya Tidak jadi Tidak kelihatan Desain dapat Tetap terlihat Dengan bagus Nah, itu adalah Pilihan yang paling tepat Jika Kumbul-umbul Atau sepanduknya Dipasang di area Yang Mempunyai Terpaan angin Ya Embusan angin Cukup kencang Contohnya ya Nah, ini Nah, ini Contohnya ini Sorry Sebetulnya Kebetulan Saya menggunakan Dua monitor Nah, ini ya Contohnya Contoh lain Contohnya kayak ini ya Sebenarnya di satu lokasi ya Sekecil gambarnya Fotonya Karena ini kiriman dari Whatsapp Kurang lebih tuh Contoh untuk Umbul-umbul Sepanduk ya Nah, kita lihat ini Walaupun menggunakan Mesh Gambarnya masih Dapat terlihat Dengan jelas Karena Meshnya berbeda Nanti saya tunjukkan Gambar Meshnya Dengan lebih Detail ya Oke Sementara mungkin Itu saja yang bisa Saya Sampaikan Untuk saat ini Jadi jangan lupa Untuk informasi Tentang Opinium Mesh Silahkan Nanti saya lengkapi Di website ini Silahkan Kunjungi saja DewaPrint.com Di bagian White Format Kemudian Final Mesh Ya Di sini Adalah Banyak informasi Tadi Sesuai kebutuhan Kalau bingung Ya udah Nggak usah bingung Klik saja Di sini nih Button hijau Di pojok Kanan bawah ini Ya Anda klik Teman-teman sekalian Klik button hijau ini Akan langsung Terkoneksi Ke nomor Whatsapp saya Jadi kita bisa Berkonsultasi Kebutuhanannya apa Kami bisa Memprovide Printing Mesh Mulai dari Tahapan desain Tahapan produksi Terutama ya Karena desain itu Relatif Bisa ke siapa saja Printing Dengan Pilihan material Mesh yang Lubang kecil Lubang besar Ada semua Kemudian Pemasangan Ya Jasa pemasangan Pun disediakan Jadi Complete Semua tentang Kebutuhan Printing white format Ini Tersedia Mungkin Sini aja Dulu yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Untuk Anda yang menonton Video singkat ini Bersama saya Rusman Alaihissalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih